Intro Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh Di video kali ini, saya akan merangkum alu cita film Fast and Furious Sick yang dirilis pada tahun 2013 Film ini disutadari oleh Justin Lin dan dipindahkan oleh Mendiang Paul Welgar, Finn Diesel, Downey Johnson, Michael Rodriguez, Luke Evans dan masih banyak aktor keren lainnya Film ini adalah urutan kelima menurut timelinenya Buat kalian yang belum nonton alu cita film keempatnya bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat Oke, jadi film ini mengisahkan Torito dan timnya yang ditawari Amnesty atas kejahatan mereka dengan membantu agen DSS Luke Hobbs untuk menangkap sekelompok tentara bayaran Salah satu anggotanya adalah Almarhum Kekasih Torito yaitu Leti Ortiz Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran, mari kita simak alur cita-nya Di adegan pasca kredit sebelumnya Luke Hobbs diberi film kejahatan oleh Monica di mana film tersebut berisi pembajakan konvoy militer di Berlin yang dilakukan oleh sekelompok kejahatan yang dipindah oleh mantan agen Inggris bernama Owen Shaw Namun, yang membuat Hobbs tertarik dengan kasus ini adalah salah satu anggota Shaw yaitu Leti Ortiz yang dikabarkan sudah meninggal di film Fast and Furious 2009 Dan mari kita lanjut ke film Fast and Furious 6 Satu tahun setelah gagal memburu anggota nasi goreng agen DSS Luke Hobbs dan rekan barunya yang bernama Rilai Higgs mendatangi lokasi pembajakan konvoy kesekian kalinya di kota Moskow Dalam penyelidikannya Hobbs menyadari kalau tindakan kerjatan Shaw sangat profesional karena beberapa mobil polisi yang dia serang pating temangsang di gedung-gedung Hobbs kemudian pergi ke balai desa untuk mengintrograsi salah satu anggota Shaw bernama Owakes yang berhasil ditangkap Ia memberi sentuhan hangat kepada Owakes sehingga dia memberikan sedikit informasi tentang keberadaan Shaw yang ternyata ada di London Mengetahui Shaw bukan penjahat kaleng-kaleng sarden Hobbs pun pergi mendatangi Dominic Torito yang kini menjelin hubungan spesial dengan Elena Neves Hobbs memberi ucapan selamat atas keberhasilan Dom dalam pencurian uang 100 juta dolar sebelumnya Ia kemudian memberitahu Dom tentang kasus kerjatan yang dilakukan oleh Owen Shaw dan meminta bantuan Dom beserta timnya untuk menangkapnya Awalnya Dom menolak namun setelah melihat foto Letty yang menjadi salah satu anggota Shaw Dom pun akhirnya setuju Dom dan Hobbs kemudian mulai menghubungi tim atau keluarganya yang pertama ada Roman Pierce yang kini hidup dalam kemewahan begitu pula dengan Titz Parker kemudian ada Han dan Giselle yang disergap polisi lokal saat sedang mukbang kadal bakar di Hong Kong sedangkan untuk Brian Dom mendatanginya secara langsung sekaligus memberikan hadiah mobil-mobilan kepada putra Brian dan Mia yang bernama Jack Brian dan Dom lalu sedikit mengobrol tentang kehidupan mereka yang sekarang damai serta jauh dari kriminal tapi dalam obrolannya Brian sedikit tidak nyaman karena melihat muka Dom yang sangat lesu Dom kemudian menunjukkan berkas-berkas dari Hobbs yang berisi tindakan kriminal kelompok Shaw dan ada foto Letty sebagai anggotanya Brian awalnya tidak percaya berita ini namun setelah diberi nasihat oleh Mia bahwa Letty bagian dari keluarga Brian pun adanya percaya dan akan ikut bersama Dom sedangkan Mia dan sedangkan Mia dan Jack tetap di rumah bersama Elena semua tim kemudian bergumpul di markas yang berbasis di London Hobbs lalu menjelaskan alasan Shaw dan timnya sering membaca perlengkapan militer yaitu karena Shaw sedang meracik Nexat sebuah perangkat bom untuk memblokir jaringan komunikasi militer jika Dom beserta timnya berhasil membantu menangkap Shaw Hobbs akan memberikan pengampunan penuh atas tindakan kriminal mereka di masa lalu yang memungkinkan mereka untuk pulang ke kampung halamannya yaitu di Los Angeles AS singkat cerita misi pun mulai dilakukan dengan Oakes menuntun para polisi ke tempat persembunyian Shaw seti benyai di sana Oakes mendapati Shaw sendirian dan sedang menyiapkan mobil Formula One atau mobil Ford yang itulah untuk melarikan diri tapi ternyata Shaw telah membuat jebakan dimana ia membuat pengalihan di lokasi ini sedangkan anak buah lainnya melakukan perampokan di markas Interpol Shaw kemudian memberi tas berisi bom kepada Oakes setelah itu ia pergi dari markas sembari meledakan pilar beton yang membuat sebagian polisi terbunuh Brian dan lainnya lalu pergi ke Interpol sedangkan Dom dan Hobbs mengejar Shaw dalam pengejarannya tim Shaw dan tim Dom bertemu mereka saling serang dan saling mengucapkan Halo guys Shaw dan satu rekannya yang menggunakan mobil diesel turbo dengan mudah meleparkan puluhan mobil termasuk mobil Brian di tengah kejar-kejarannya Letty muncul membantu Shaw Dom pun mengejar Letty dan menghentikannya di sebuah gang saat Dom ingin meluk Letty Letty malah menembak bahu Dom kemudian pergi begitu saja seolah-olah tidak kenal dengan Dom sedangkan di sisi lain Hobbs memberanikan diri terjun ke mobil Shaw namun karena tubuhnya boyor Hobbs pun terjatuh dan kehilangan jejaknya Dom dan timnya kemudian kembali ke markas untuk mengenali siapa saja yang bergabung dengan Shaw di antaranya ada Fag Klaus Jah E.K. Jota Slim Ivory Virus dan Adolfson di saat itu juga Hobbs datang memberitahu tentang apa yang dicuri tim Shaw di markas Interpol yaitu komponen untuk membuat perangkat Nick Satt yang bisa menonaktifkan Dayas di seluruh wilayah dengan Nick Satt ini Shaw bisa menjualnya ke seseorang yang menawarnya dengan harga tertinggi di markas musuh tim Shaw terlihat melihat-melihat data para anggota Toretto dimana mereka melihat foto Letty bersama dengan Dom namun Letty tidak mengakuinya karena ternyata ia hilang ingatan alias amnesia keesokan harinya Ted Parker dan Hobbs pergi ke pameran mobil untuk mencari mobil tercepat tujuannya agar Dom bisa menandingi kecepatan mobil milik Shaw sedangkan di tempat lain Dom dan Brian pergi ke toko senjata dimana Dom menunjukkan peluru yang menancap di tubuhnya setelah ditembak oleh Letty dengan sentuhan alam dari Dom pemilik toko menyebutkan bahwa yang membeli peluru itu adalah seorang wanita yang ciri-cirinya sama dengan Letty di tempat lain Han, Roman, Giselle dan Rely Higgs pergi ke suatu bengkel dimana Shaw membuat mobil dengan mesin turbo di sana setelah Giselle dan Rely berhasil menjatuhkan pemilik bengkel keduanya diperlihatkan informasi tentang mobil-mobil milik Shaw namun pemilik bengkel tersebut diam-diam menelpon Shaw sehingga Shaw mendengar apa yang Giselle obrolkan Shaw kemudian mengirim Letty Jah dan Ivory ke bengkel ketiganya langsung menembaki Giselle dan Higgs tembakan tersebut mengenai pemilik toko yang akhirnya memberitahu Giselle bahwa Shaw bekerja sama dengan seorang yang bernama Arturo Braga Han dan Roman kemudian turun tangan untuk menyerang ketiganya dalam serangan itu Han dan Roman mengejar Jah begitu bulan dengan Higgs yang mengejar Letty ke sebuah lorong sementara Giselle berhasil membunuh Ivory saat ia hendak kabur Jah yang kehabisan nafas kemudian berhenti di stasiun ia menghajar tiga petugas dan setelah itu bertarung melawan Roman dan Han Jah yang pernah menjadi Sub-Zero berhasil mengalahkan keduanya dengan sangat mudah hal ini membuat Roman dan Han merasa malu karena kalah melawan satu orang sementara di lorong Letty dan Higgs bertarung satu sama lain Letty akhirnya berhasil kabur setelah memberi pukulan ke Higgs singkat cerita sesampanya di markas Giselle memberitahu timnya bahwa Shaw berkira sama dengan Arturo Braga si gembong narkobai yang dipenjarakan oleh Brian di film Fast and Furious 2009 untuk mengetahui lebih lanjut tentang rencana Shaw Brian pun memutuskan kembali ke AS untuk menemui Braga yang kini tinggal di penjara Los Angeles Dengan dibantu oleh rekan FBI nya dulu Brian akhirnya sampai di AS sebagai tahanan sehingga ia mendapat akses masuk untuk menemui Braga Saat keduanya bertemu Braga menceritakan bagaimana Letty berhasil selamat Ternyata saat terjadi kecelakaan Fennec tidak membunuhnya hanya saja ia meredakan mobil Letty sedangkan Letty berhasil merangkak keluar dan terpental akibat ledakan besar dua hari setelah kejadian Saat menemukan Letty di rumah sakit dengan keadaan amnesia jadi ia membiarkan Letty hidup dan menjadikannya bagian dari tim mendengar cerita itu Brian menjadi sewot dan menjatuhkan Braga serta kedua anteknya alih-alih menggapkan rencana saw Braga malah meringati Brian kalau ada mata-mata saw di dalam timnya Dominic dan cara jika ingin menemui saw bukalah mencari keberaannya melainkan saw akan muncul dengan sendirinya di london dom dom sengaja mendatangi balap liar menggunakan mobil tercepat yang sebelumnya dibeli oleh Ted dan Hobbs di sana dom bertemu Letty dan menantangnya untuk balap karung tapi karena letty sedang encok mereka pun lebih milih untuk balap mobil dalam balapan tersebut keduanya saling menunjukkan teknik keplak-keplak koplingnya singkat cerita setelah balapan dimenangkan oleh dom letty mancing dom ke suatu tempat keduanya kemudian mulai mengobrol tentang kebiasaan letty untuk memulihkan ingatannya seperti kebiasaan letty yang suka makan bubur pakai tangan dan juga cerita dibalik luka-luka di tubuh letty namun sayangnya letty tak peduli dengan omongan dom dom kemudian mengembalikan kalung salib milik letty setelah letty pergi saw muncul dan mengatakan kalau ia tahu kelemahan dom yaitu family saw pun menyeru dom untuk tidak ikut campur jika ikut campur maka keluarga dom akan baik-baik saja dom tentu saja menolak sebelum dirinya mendapatkan letty kembali di waktu yang sama anak buah saw mengincar dom dengan menggunakan sniper tapi untung saja hobbs juga datang dengan mengincar saw dari kejauhan hal ini membuat saw memilih untuk pergi meninggalkan dom di hari berikutnya test parker berhasil melacak tempat yang akan menjadi sasaran serangan saw selanjutnya yaitu markas nato di spanyol dom dan timnya pun langsung menuju ke spanyol begitu pula dengan hobbs dan relay singkat cerita saat hobbs sampai di markas nato relay berhasil menangkap salah satu anak buah saw bernama aldolfson yang mencoba menyusup ke dalam markas sementara dom dan timnya yang sedang perjalanan menuju ke spanyol diinfokan oleh test yang menyampaikan tentang penangkapan adolfson namun brian berpikir kalau itu hanyalah jebakan saja dimana saw mengirim anak buahnya tersebut ke markas nato untuk mengalihkan para militer sedang tujuan utama saw adalah menyerang konvoy militer yang membawa komponen untuk melengkapi perangkat nixat saw dan timnya lalu melakukan serangan ke konvoy militer dan membajak kendaraan mereka termasuk truk besar bersama andingan itu dom dan timnya mulai melakukan deretan rencana termasuk memasang tali beton penghantam di tengah jalan ketika konvoy itu menabrak tali beton satu unit tank tiba-tiba muncul dari dalam kontainer tank itu dikendari oleh letty jah dan saw dom brian dan roman kemudian mengejar tank tersebut untuk menghentikannya sedangkan han dan giselle menyikirkan anak buah saw yang lain dengan mengendari sepeda motor roman mencoba menjaga tank dari arah depan namun jah langsung menabrak mobil roman dan menerongnya sepanjang jalan tak mau mati konyol roman pun membuat cangkar dadakan dengan mengaitkan tali mobil ke corong tank setelah itu ia melompat ke mobil Brian tepat sebelum mobil putihnya dilindas oleh tank kondisi jalanan kini semakin rusuh karena saw sengaja menabrak siapapun yang menghalangi jalannya saw lalu menyuruh letty untuk melepaskan talinya dari mobil roman namun dalam prosesnya mobil roman terhambat yang membuat tank terbalik sedang letty terlempar cukup jauh yang kemudian berhasil ditangkap oleh dom saw dan anak buahnya akhirnya berhasil ditangkap membuat dom dan yang lainnya cukup tenang untuk sementara waktu han dan gisel juga mulai memikirkan masa depan mereka dengan berencana jualan baju klosiran di tokyo di waktu yang sama hobbs membawa saw ke depan dom dimana saw mengingatkan kembali apa yang ia rencanakan jika dom and the gang ikut campur ya betul keluarga dom lah yang akan menjadi taruhannya saw mengungkapkan bahwa di hari sebelumnya anak buah saw mendatangi tempat mia dan menculiknya sedangkan elena berhasil menyamatkan diri sambil membawa jack saw kemudian membuat kesepakatan dengan dom serta yang lain untuk melepaskan dirinya dan menyerahkan komponen chip nixat jika dom sepakat maka ia akan melepaskan mia juga mendengar hal itu kolonel royal menolak melepaskan burunan sekelas saw namun hobbs tetap membela dom dan terpaksa melepaskan saw serta timnya saw lalu pergi meninggalkan ruangan bersama anggota komplotan lainnya yang ternyata adalah relay setelah saw pergi dom hobbs bryan dan timnya mengejar saw menggunaan mobil masing-masing letty yang kini berpihak kepada dom juga join dalam aksi tersebut mereka kemudian mengikuti saw sampai ke landasan dimana saw berencana melalikan diri menggunakan pesawat kargo bryan lalu bertemu dengan fag yang mengendari mobil cepernya tapi bryan berhasil menipu pergerakan fag yang membuat fag terguling ke landasan saat pesawat itu mendarat saw segera masuk ke dalam dengan disusul oleh dom bryan dan letty disana dom dan letty melakukan perlawanan dengan anak buah saw sedangkan hobbs masuk dari lubang roda dan bergabung untuk mengalahkan saw serta anak buahnya saat pesawat akan lepas landas bryan membawa pergi mia dengan mengendari mobilnya disamping itu giselle dan han pergi ke sisi lain untuk menyerang sayap pesawat keduanya itu mengaitkan tali ke sayap pesawat dan kemudian menariknya dengan mobil dengan begitu pesawat akan menjadi lebih berat dan tidak bisa take off cara itu juga diikuti oleh bryan mia roman dan tess dalam aksinya han dan giselle diserang oleh anderson giselle lalu memberikan diri untuk duel dengan anderson dalam situasi yang cukup ekstrim sampai akhirnya giselle hampir terjatuh dan hanya berpegangan pada sisi mobil han pun langsung keluar dari mobil untuk menolong giselle namun anderson kembali muncul yang membuat giselle mengorbankan dirinya untuk menembak anderson hingga terjatuh sementara tess dan roman berhasil mengalahkan anak balsau lainnya termasuk jah karena terlalu banyak beban pesawat kargo itu pun menjadi tidak stabil setelah berhasil mengalahkan relay dan klaus hop dan letty memutuskan turun ke mobil test tapi tidak dengan dom yang malah memilih tetap di dalam pesawat untuk mengalahkan saw saat keduanya sedang adu tonjok di dalam mobil pesawat tiba-tiba terguncang yang membuat mobil tersebut melaju dan melemparkan saw ke landasan untung saja dom langsung keluar dari mobil sambil membuat chipnya bersamaan dengan itu mia tess han dan roman berhasil melarik pesawat hingga jatuh dan meledak sedangkan dom keluar dari pesawat dengan mengendari sebuah mobil sayangnya mobil tersebut kepleset dan terguling ketika semua tim mengira dom sudah tiada tiba-tiba dom muncul dari balik kobaran api namun sayangnya kemunculan dom tidak mengubah rasa sedihan setelah kehilangan gisel dom lalu memberikan chip tersebut kepada hob sedangkan hob meresmikan bahwa mereka bebas dari segala kejahatan beberapa hari kemudian mereka pulang ke kampung halaman di amerika serikat dan berkumpul di rumah dom yang dulu untuk merayakan keberhasilannya mereka bakar-bakaran budin di rumah dom hob dan elena juga mampir untuk memastikan para anggota tim sehat sentosa tanpa adanya masalah elena kini merelakan dom yang kembali bersama kekasihnya yaitu letty sebelum acara makan dimulai dom menanyakan letty apa situasi sekarang familiar baginya letty pun menjawab kalau dirinya merasa nyaman seperti berada di rumahnya roman kemudian memimpin doa untuk memberit hormat pada anggota tim yang gugur dalam misi ini seperti fans dan kisel serta rasa bersyukur atas mobil mereka yang baru mereka film pun eh salah bentar dalam adegan pasca kredit ditampilkan potongan adegan di film selanjutnya yaitu Tokyo Drift dimana seseorang yang mengendiri Mercedes-Benz dengan sengaja menabrak mobil Han karena ingin balas dendam ke Dominic siapakah dia tetap di channel YND film pun bersambung itulah alur cita film Fast and Furious Sake semoga kalian paham dengan alur cita yang saya bawakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan nama pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini budayakanlah ngupil sebelum berangkat bekerja sekian dari saya sampai jumpa di video berikutnya